Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel bawang soimut hari ini saya mau bikin rebus okra siram sambal nah resep ini sangat gampang sekali tapi rasanya juga enak sekali gurih pedas gurih pedas pokoknya dan harus dicobain ya pokoknya resep dari bawang soimut ini bahannya simpel gampang dicari dan jangan lupa di like komen dan subscribe nya dan Nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya nah langkah pertama ini saya sudah siapkan air yang sudah mendidih kemudian saya kasih garam dan sedikit minyak lanjut ke okra yang sudah saya cuci bersih dan kita rebus hingga dia matang enggak usah bener-bener matang tapi ditusup pakai sumpit sudah masuk itu sudah matang nah disitu selain juga saya sudah menyiapkan air dingin atau pakai es batu dikasih air dingin sedikit gitu kemudian okra nya kita masukkan ke dalam air es nah setelah itu okra saya belah menjadi dua tapi enggak sampai terpotong ya cuman sampai setengahnya saja dan kemudian saya akan tata di piring nah untuk sambalnya bisa pakai sambal apa saja yang sesuai sesuai atau selera anda yang kalian punya sambal apa nah disini saya punya itu sambal ya buatan sendiri ya tapi sambalnya ini sambal sambal bawang sambal jahe gitu udah dirumpukan nasak ya pokoknya eh sambalnya itu dikasih tuka gitu beberapa hari didiamkan terus nanti ya tiga hari itu sudah boleh dikonsumsi ya begitu nah ini sambalnya saya siramkan di atas okra dan disambing itu juga saya sudah menyiapkan minyak panas nah setelah minyaknya panas nanti kita akan siramkan di atasnya gitu namun sebelum minyak panas saya akan kasih kecap air kecap asin sedikit maaf lanjut ke minyak panas dan kita siramkan di atasnya cukup simbol kan dari bawang soimut untuk resep resepnya jangan lupa pokoknya jangan ketinggalan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan menu-menu berikutnya dan menu simbol dari bawang soimut terima kasih yang sudah mendukung bawang soimut dan yang baru hadir saya ucapkan banyak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati